Hai mengencangkan komstir vario yang kendor ciri-cirinya ketika di rem depan dan didorong dia ada bunyi kletuk-kletuk dia nah ini suaranya seperti ini nah disini sebenarnya ya kalau belum parah enggak diperbaiki pun enggak begitu ngefek ke pengendaraan ya namun kalau sudah hal parah ya enggak enak akan geletuk-geletuk terus dan berisik Oke langsung saja ke acaranya yang pertama kita harus membuka plat nomor di sini letak plat nomor dan dudukannya ini dilepas semua dan di belakangnya baut ini di ini ada dua baut di sebelah sini di dari balik sana ya ada dua sudah saya lepas tinggal nyabut untuk nyabutnya kita dorong ke bawah tinggal satu ini bautnya nah sudah kemudian mencabutnya ini di agak tarik ke bawah sini ya nah seperti ini penguncinya seperti ini jadi harus didorong ke bawah untuk masangnya nanti didorong ke atas yang perlu dikencangkan yaitu bagian ini wah agak sempit ya Nah kita bisa langsung tembak bagian ini dengan jarah nah dari sini kelihatannya sebelah ini didorong kesana ya ini didorong kesana sekitar satu sentian lah kemudian dijajal di coba dulu nah bagian sini bagian sini kita getrok menggunakan besi atau obeng agar muter ke kanan ini istilahnya mur ya mur tapi gede ini sudah muter sedikit kurang lah ini sebenarnya kalau mau enak harus ngelepas ini baut 14 disini nah ini namun agak ribet banyak sekali kabel jadi saya langsung kencangkan aja lewat celah-celah ininya ya oh iya seharusnya yang benar ini dilepas memang dan ini ada baut dua ini maksudnya mur ya ini nah disini ada mur ini diputar ke kanan kemudian yang atasnya ini ketutupan ini ya ketutupan ini ini harus ditarik ke atas dengan melepas baut ini nah baut yang saya buka ini baut 14 ini tarik ke atas dan ini untuk mengunci ini putar ke kanan dan ini juga diputar ke kanan agar ngunci jadi ada dua mur gitu ini kencangkan ya yang bawah dikencangkan kemudian yang atas buat ngunci sebenarnya seperti itu namun karena susah disini saya cuma mengencangkan yang bawah aja saya kencangkan sedikit dan yang atasnya akan saya getrok sedikit sebisanya ini kan tadi hastanya menghadap kesini ya ini yang kelihatan ini sudah masuk saya ke terok kemudian sudah habis celahnya karena nabrak ininya nabrak ini nah kemudian setengahkan saya putar seperti ini ini saya putar ya sini agar kelihatan celah sebelah sini nah ini ada celah lagi nah ini nah ini akan saya geser lagi karena tadi baru bergerak sekitar setengah senti nah ini kelihatan ya celahnya ini saya perjelas nah ini melakukan ini untuk mendorong harusnya pakai kunci C tapi saya ribet kalau enggak dilepas semua ini saya ketak aja biar jalan sedikit nah ini sudah jalannya satu senti ya kemudian akan saya tes dulu secara di rem depan dan didorong ini sudah tidak bunyi kemudian setelah tidak bunyi dan digeleng-geleng seperti ini terlalu kencang tidak kalau terlalu kencang nanti buat belok nggak enak kalau terlalu kencang ya dikendorkan sedikit aja ini sudah henteng berarti tidak terlalu kencang kemudian yang sebelah atasnya ya kalau bisa harus dikunci atasnya ada nah ini ya mur ini ya ini yang bawah kelihatan ya ini yang bawah kemudian yang atas yang ini nah ini didorong ke kanan sedikit nah ini saya dorong yang atas ya yang atas saya kencangkan ya sebisa tidak mungkinlah nah sudah cukup tinggal dipasang lagi covernya oke teman-teman seperti ini ya cara menguncangkan komstir atau kones motor vario karbo terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat sampai sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati